Indonesia sudah batal menjadi tuan rumah pilihan dunia, tetapi pasca hal ini apa saja yang kemudian harus menjadi perhatian kita. Bungi saya Soktafianus, pengamat sepak bola, Agus Warsup, Presiden Pasopati, Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik, hadir bersama saya melalui daring pagi hari ini. Sebelum saya ke Mas Burhan lagi, saya mau ke Mas Agus. Mas Agus, kalau teman-teman dari pencinta sepak bola, Pasopati dan teman-teman yang lain gitu, dibahas juga sih enggak sih soal bahwa ini kenapa sih, ini siapa sih yang kemudian membuat ini semua. Kita udah dengar dari Bang Yesaya sama Mas Burhan, memang lebih kental politisnya, itu dibahas enggak? Boleh tahu tuh apa cerita teman-teman, Mas Agus? Kita hari apa ya, sebelum Pak Erick ke Doha ya, jadi kita bikin diskusi, kita bikin diskusi, disitu ada akademisi, ada teman-teman supporter yang dihadiri juga mungkin dari teman-teman manajemen tim juga. Kita mendiskusikan ini, jadi kayak dampak baik buruknya, efeknya ke depan apa, itu bahkan kita diskusikan dan pada akhirnya kita ada beberapa, poin saat itu yang kita rumpuskan. Apa aja tuh poin-poinnya yang Mas Agus ingat? Ya, salah satunya kita sebagai supporter itu menuntut, bukan menuntut juga sih ya, tapi inilah pemerintah harus segera menekankan dan memastikan kalau Piala Dunia itu dapat gelar gitu. Jadi itu sebelum Pak Erick ke Doha sih, itu ada lima poin kemarin. Walaupun kemudian hasilnya ternyata kita gagal ya menyampaikan ini, tapi dalam diskusi-diskusi itu juga sempat dibahas bahwa isu politis ini berkaitan dengan kemungkinan, ini ada kaitannya dengan pemilu 2024, sehingga dengan demikian tampaknya Indonesia juga memilih untuk lebih aman di pemilu 2024 daripada ada Piala Dunia U20 dengan isu-isu yang berkaitan yang bisa saling dilemparkan kepada masing-masing partai politik, itu juga sempat mengemuka dalam diskusi-diskusi. Sempat ada beberapa obrolan juga sih soal politik, tapi pada dasarnya kita supporter ini, ya mungkin ada beberapa teman-teman yang paham soal politik, tapi mayoritas kami teman-teman supporter nggak terlalu paham di politik, nggak terlalu mau tahu sebenarnya. Jadi kita bisanya dengan kondisi yang sekarang ini mungkin nggak cuma saya atau teman-teman supporter di Solo, tapi mungkin mayoritas di Indonesia kita bakal dalam tanda kutip, salah jendam ke tokoh-tokoh ataupun partai politik yang kami pikir, kami pikir secara awam sebagai supporter ini menyebabkan batalnya Piala Dunia di Indonesia sih. Kemungkinan besar sih seperti itu. Oh begitu, mudah-mudahan bisa. Makanya kemarin makanya Instagramnya Pak Ganjar, Pak Foster, rame sih ya, tapi mungkin karena kalau kayak Instagram mungkin di sosmed mungkin Pak Ganjar lebih aktif soalnya, jadi mungkin penyerangannya di sosmed itu lebih kenceng ke Pak Ganjar sih. Ya, oke. Tapi saya berharap mudah-mudahan bisa berdiskusi sehingga kemudian semua pihak mendapatkan kejelasan begitu berkaitan dengan ini semua. Iya, sebenarnya harapannya kita juga itu sih Pak. Jadi kita pengennya pemerintah, federasi juga oke lah ini yaudah yaudah, tapi jangan sampai kayak gini lagi. Mau sampai kapan kalau setiap kita mau ada event besar, event internasional, tapi ada perdebatan, ada isu-isu kayak gini dan sampai kapanpun kita nggak bakal bisa ada event yang besar lagi. Kalau seperti itu, ngomong-ngomong ada atlet Israel yang lain juga yang udah di Indonesia, tapi kenapa bola? Mungkin karena yang masanya banyak atau apalah. Kita, ini korbannya udah banyak korban. Yang dirugikan mungkin nggak cuma teman-teman supporter, ada UMKM, ada warga sekitar yang sudah persiapan, sudah seneng-seneng, ada pemain, ada keluarganya pemain dan lain sebagainya. Ya, ya. Kekecewaan. Setuju, Mas Agus. Kekecewaan ini milik kita semua dan kita justru berharap ini tidak terjadi lagi. Saya sedikit saja, Bung Yesayas, Mas Agus dan juga Mas Burhan mengutip apa yang disampaikan. Ini di halaman 15 Harian Kompas, sambungan dari headline pada hari ini musnahnya mimpi anak-anak bangsa begitu ya. Nova Arianto, asisten pelatih tim U20, juga mantan pemain nasional sepak bola, mengatakan, bagi orang lain yang tidak tahu sepak bola, ini hanya piala dunia. Namun, saya yakin ini mimpi kalian semua. Saya bersama anak-anak bertahan di sini karena juga ingin tampil di event seperti ini, tapi kita ternyata hanya mendapat harapan kosong. Jadi, saya ingin sekali semua pihak merasakan bagaimana kekecewaan tim Nas U20 yang sudah merelakan banyak hal selama hampir dua tahun terakhir ini dengan kegagalan ini. Dan ini tidak boleh terjadi lagi. Berbagai event pernah gagal karena urusan politis, tapi harusnya tidak terjadi di Indonesia sedemikian rupa, karena kita mampu harusnya mengendalikan hal ini. Bang Yesayas, kita bisa kena sanksi atau bisa enggak sih di lobby sedemikian rupa agar kita tidak kena sanksi? Menurut Anda, Bang Yesayas? Iya, pertanyaan ini memang sebelum hari Rabu kemarin banyak yang dialamatkan ke saya. Bilang kalau pencabutan hak kami itu dilakukan oleh FIFA, atas inisiatif FIFA, tanpa ada kesalahan apapun dari kita, maka tidak ada sanksi, tidak ada plan. Tetapi kalau pengambil alian hak kita oleh FIFA ini karena kesalahan kita, maka pasti ada sanksi atau ban. Pasti. Dan melihat prosesnya, sepertinya kesalahannya ada pada kita. Ya. Nah sekarang kita menunggu bukan kena atau tidak, tetapi seberapa berat dan seberapa besar sanksi dan ban itu. Menurut saya mungkin... Kalau ban pasti ya, kita pasti di ban ya. Itu salah satu yang biasa harus terjadi, Bang Yesayas? Iya, jadi hukuman itu kalau ban berarti kita tidak ada kegiatan regional maupun internasional, terkait di dalam negeri. Kalau sanksi ya, saya enggak tahu apa mungkin sanksi itu berupa pelarangan tim nasional untuk sementara bermain di level dunia atau event-event resmi FIFA lainnya. Nah itu, seperti itu kira-kira perbedaannya sanksi dan ban. Tapi kalau sampai pada ban mungkin tidak hitungan tahunan ya. Oke. Nah itu pun bisa dilakukan lobby-loby oleh PSSI maupun pemerintah agar kalaupun terkena ban, sebaiknya jangan terlalu lama. Kita menangkap sih harapan tersebut bahwa kalau ia harus di ban, kita tidak terlalu lama. Ini karena di dalam suratnya yang kemudian di situs resminya FIFA mengatakan ada kata-kata ketika kita dicopot sebagai tuan rumah pila dunia U20, FIFA tetap akan menjamin hubungan dengan Presiden Republik Indonesia untuk terus memperbaiki sepak bola di Indonesia. Ya, itu mungkin harapan bahwa kalau di ban jangan terlalu lama. Dan ini akan, kita boleh melakukan lobby-loby kepada FIFA dari pihak PSSI terutama Bungi Sais untuk hal ini pasca situasi kita sudah tidak menjadi tuan rumah pila dunia ini? Saya kira bukan bisa atau tidak, tapi harus. Harus, oke. Untuk membangun komunikasi yang lebih mesra lagi dengan FIFA ke depannya. Ya, oke. Saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, tolong disambung bagaimana kemudian secara politis keputusan-keputusan dalam hal ini. Kalau kita melihat ini PDI Perjuangan dengan kebetulan dua kadernya ada di Jawa Tengah dan kemudian di Bali yang kemudian awal-awal sekarang menjadi bumerang begitu. Tapi ini berarti memang pertimbangannya, kalkulasinya, kalaupun ada miss-nya atau apa segala macam Mas Burhan, ini pertimbangannya adalah ke Pilpres 2024 ya? Itu yang kita perlu lihat lebih jauh. Saya melihat ada miss-kalkulasi dari dua pihak. Dari pemerintah atau PSSI, miss-kalkulasinya adalah seolah-olah yang akan menolak kehadiran Israel itu hanya pada kelompok tertentu yang selama ini biasa menyuarakan resistensi terhadap Israel. Misalnya kelompok Islam atau kelompok partai Islam tertentu. Ternyata penolakan paling depan justru datang dari partai utama pendukung pemerintah. Nah ini yang saya sebut sebagai miss-kalkulasi yang pertama. Miss-kalkulasi yang kedua itu dari PDI Perjuangan sendiri. Saya menduga ketika statement berkaitan dengan penolakan Israel itu disuarakan, itu akan mendapatkan insentif elektoral dari kelompok Islam. Ternyata kalau kita lihat hasil survei, kenyataan justru sebaliknya. Mungkin politisi PDI Perjuangan mengatakan bahwa alasan penolakan kehadiran Israel karena alasan konstitusi mungkin, tetapi pertanyaan dari kawan-kawan supporter sepak bola kan bisa berbalik. Kalau betul karena alasan konstitusi, kenapa tidak disuarakan dalam event olahraga yang lain? Atau tidak disuarakan ketika delegasi Israel datang dalam acara EPU di Bali tahun lalu. Nah makanya alasan elektoral itu tidak bisa diabehkan. Dibalik penolakan PDI Perjuangan terhadap kehadiran Israel dalam acara Biala U20 yang kemudian dibatalkan. Nah saya sebut kenapa kenyataannya berbalik. Kalau kita lihat, ini survei saya tanggal 22 sampai 27 Maret. 23 sebelum FIFA mengumumkan pembatalan. Nah pada saat itu, pada saat survei kami lakukan, itu opini publik itu dipenuhi dengan suara-suara kelompok yang menolak Israel. Nah meskipun demikian, Bayu, itu yang menginginkan Israel tetap datang, itu 58 persen secara nasional. Jadi mayoritas itu menginginkan Israel datang. Yang nolak kehadiran Israel, itu kurang lebih 33 persen. Jadi mayoritas tetap menginginkan Israel datang, karena menganggap Israel sudah lolos kualifikasi sebagai peserta Piala U20. Jadi kita bisa bilang sebetulnya mayoritas masyarakat Indonesia welcome sebetulnya. Welcome. Nah yang menarik kalau kita breakdown... Ini sih Mas Burhan nggak sampaikan ini sih ke PD Perjuangan. Ya kan baru selesai surveinya. Oh baru selesai ya. Nah, kan PD Perjuangan melakukan statement menolak itu 14 Maret. Surveinya kan baru selesai. Nah, yang menarik pula Bayu, kalau kita breakdown berdasarkan pilihan politik, mereka yang memilih Pak Jokowi di 2019 dan memilih PD Perjuangan di pemilu legislatif 2019, itu sebagian besar setujuh Israel tetap hadir. Yang menolak adalah pemilih PKS. Nah, ini yang saya sebut mismatch antara aspirasi elit PD Perjuangan dengan aspirasi basis masanya di bawah. Pada saat yang sama, kalau kita tanyakan jika pemilu presiden diadakan hari ini, siapa presiden yang mereka pilih, sebagian besar pemilih Ganjar Pranowo setuju Israel tetap hadir dalam piala U20. Mas Ganjar sendiri menolak. Jadi lagi-lagi ada misrepresentasi antara apa yang disuarakan di tingkat elit dengan basis masanya. Saya mau menyampaikan hasil surveinya Mas Burhan ini, memang menjadi pertanyaan banyak pihak publik itu sambil ngopi itu bingung. Kok Pak Ganjar ya? Kok Bali ya? Kok PD Perjuangan? Jadi ini berbanding lurus dengan hasil surveinya Mas Burhan ya, bahwa sebenarnya kita jadi heran nih, mengapa PD Perjuangan sekarang maju di depan berkaitan dengan ini. Kira-kira gitu kan Mas Burhan? Makanya saya sebut tadi, itu misteri Tuhan selain jodoh dan kematian. Saya tidak tahu persis. Satu lagi, satu lagi misteri. Mas Ganjar, ini kan keinginan, kita tahu betul Pak Jokowi ingin piala dunia ini, pemerintahlah begitu ya. Jangan ditanya PSSI, mau Erik Thohir atau sebelumnya Pak Iwan Bule, begitu, tentu ingin. Semua adalah, pemerintahan sekarang kan dipegang oleh PD Perjuangan. Pak Jokowi juga mesra dengan Ibu Mega. Keputusan PD Perjuangan dengan pemerintah yang kemudian seperti bertolak belakang untuk urusan piala dunia ini, tidak bisa ya? Kemarin itu cepat diselesaikan dan kemudian menjadi satu suara. Menurut Mas Burhan? Ada aspirasi untuk mencoba menyamakan frekuensi ya. Tetapi, saya kira sejak 14 Maret sampai statement Pak Jokowi mengirim ketua PSSI untuk menemui Presiden FIFA, itu belum ada frekuensi yang sama. Oke. Jadi, meskipun dibungkus dengan kalimat yang halus sekalipun, atau dicoba dinetralisir dengan kalimat yang mungkin menutupi perbedaan terkait dengan piala U20 tadi, itu publik, meskipun tidak harus belajar ilmu politik, itu bisa menangkap perbedaan antara istana dan Tenggumar berkaitan dengan isu ini. Ya, baik. Toh, kita sudah tidak menjadi Tuan Rumah Piala Dunia, tapi harian Kompas hari ini juga menurunkan di headline momentum kemudian untuk mewujudkan transformasi sepak bola. Singkat-singkat, karena waktu saya terbatas, Mas Agus, Anda setuju ya, ini kita jadikan momentum untuk membenahi sepak bola Indonesia. Mas Agus? Sangat setuju, Mas. Ini harus jadi pelajaran kita semua, baik dari pemerintah, federasi, dan semua pihak, semua pihak untuk sepak bola kita yang jauh lebih baik. Dan satu yang perlu digarisbawahi, kami supporter, sangat mendukung Palestine, mayoritasnya. Jadi, bukan kami yang anti-Palestin, atau apa ya, mendukung Israel. Tidak, tidak sama sekali. Cuma, kami berpikir, kami punya cara kita untuk menyampaikan dukungan kita ke Palestine. Mungkin bisa dengan, apa ya, ketika Israel datang, mungkin kita bisa support tim lawannya biar Israel kalah dan lain sebagainya. Kita bisa berkreatifitas di situ. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi, kami supporter sangat kecewa atas gagalnya Biala Dunia ini. Baik, oke. Bang Yesayas, terakhir dari Anda, momentum, apa yang harus kita benahi? Karena begini ya, silakan Bang Yesayas, Anda duluan. Ya, kita tinggalkan kekecewaan karena gagal menyelenggarakan Biala Dunia. Oke. Dan kita lihat ke depan saja bahwa, mungkin pesan saya kepada Pak Presiden Joko Widodo supaya, kalau mau terlibat dan serius untuk turus bola, sekarang, saran saya, bentuk satu tim independen sebagai kontrol terhadap PSSI. Karena terus terang, masyarakat sepak bola sudah tidak percaya lagi dengan PSSI sekarang. Terima kasih. Baik. Oke. Intinya, mungkin sekarang kita tidak bisa menyelenggarakan Biala Dunia, U20. Kita bisa menyelenggarakan event internasional sepak bola di waktu mendatang, kita harus tetap optimis. Tapi pada waktu itu, kompetisi kita sudah bagus, supporter kita juga sudah bagus di bawah PSSI. pembinaan usia muda juga bagus, tidak ada lagi tragedikan juruhan dan lain-lain, baru kita bisa melaksanakan dengan baik. Dan mungkin, kita tidak perlu lolos lewat Tuan Rumah, tetapi lewat kualifikasi. Mudah-mudahan perbaikan sepak bola kita ke depan dengan momentum ini. Terima kasih, Mas Burhan. Terima kasih, Mas Agus. Terima kasih, Bang Yesayas untuk diskusi. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat.